Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Udayin Bupian, Guru Mata Pelajaran PTKM di STMK Doa Bangsa Pelabuhan Hatu Pada kesempatan ini saya akan membahas materi kelas 12 Tentang kasus-kasus pelangganan hak dan keingkaran kewajiban keluarga negara Untuk lebih kelasnya, mari kita simak video berikut ini Pada pertemuan yang pertama ini akan membahas bab 1 Yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan keingkaran kewajiban warga negara Sebelum membahas lebih jauh Bab saya ucapkan selamat Anda sekarang sudah duduk di kelas 12 Ini berarti Anda tinggal 1 tahun lagi belajar di jenjang SMA, SMK atau MA Dengan kata lain Sebentar lagi Anda akan menyisirkan proses pendidikan di jenjang pendidikan menengah Pada bab ini Anda akan diajak untuk analisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Di akhir pembelajaran bab ini, diharapkan Anda menjadi warga negara yang selalu menyeimbangkan hak dan kewajiban Dengan kata lain, Anda menjadi warga negara yang selalu mendahulukan kewajiban daripada hak Anda baru menuntut hak setelah kewajiban dilakukan Siswa-siswa sekalian Materi pokok pada bab 1 ini Terdiri dari 4 poin penting Yaitu Pada pertemuan yang pertama ini Ini akan dibahas tentang poin A Yaitu makna hak dan kewajiban warga negara Baiklah, kita mulai dari penjelasan makna hak Hak merupakan semua yang Anda peroleh atau dapatkan Hal tersebut dapat berbentuk kemenangan atau kekuasaan melakukan sesuatu Setiap hak yang diperoleh Akibat dari dilaksanakannya kewajiban Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan Misalnya, seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan tugas atau kerjaan yang dibebankan kepadanya Nah, para siswa Pada pembelajaran di kelas 11, Anda sudah diperkenalkan dengan konsep hak asasi manusia Menurut Anda, sama atau tidak makna hak asasi manusia dengan konsep hak warga negara Untuk mengetahui jawabannya, coba Anda cermati urayan materi berikut ini Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda dari pengertian hak warga negara Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam pendudukannya sebagai anggota dari sebuah negara Para siswa sekalian, hak asasi sifatnya unipusal Tidak terpengaruh status kewarga negara seseorang Hak warga negara dibatasi oleh status kewarga negaraannya Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara Misalnya, hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia Adalah hanya hak warga negara Indonesia saja Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia Sekarang, kita lanjutkan pembahasan berikutnya Yaitu, makna kewajiban Bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Kewajiban secara sederhana dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat dikatakan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang warga negara Sebagai mana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku Konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas Karena melebihi pula kewajiban asasi Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang Terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibat seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain Misalnya, seseorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu Sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru Yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan Karena bagaimanapun, dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya Terima kasih Menikianlah pembahasan video pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Tetaplah di doa bangsa TV channelnya edukasi Sampai bertemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih